Sudah? Sudah Bu Selamat pagi anak-anak Selamat pagi Bu Kurang semangat Kalau Ibu bilang selamat pagi Jawabnya Selamat pagi Bu Baru nanti Ibu tanya lagi Apa kabar? Jawabnya luar biasa ya Iya Bu Selamat pagi anak-anak Selamat pagi Selamat pagi Bu Apa kabarnya hari ini? Luar biasa Luar biasa Terima kasih Nampaknya anak-anak Ibu Selamat ya untuk pada pagi hari ini Baik Pada pagi hari ini Untuk kita memulai peladaran Kita baiknya berdoa dulu Pak, Eka, bawakan doa Ya baik teman-teman Ya maaf Bu Ya teman-teman Untuk memulai pelajaran pagi ini Yuk kita berdoa bersama-sama Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Terima kasih ya Eka Anak-anak Selamat pagi hari itu Sebelum kita memulai aktivitas Kita Terutama-tama berdua dulu ya Meminta Supaya yang kita lakukan hari ini Semoga bermanfaat Baik kita lanjutkan Ada yang tidak datang hari ini Anak Tidak hadir semua Bu Guru Oh semua Tidak terima kasih Luar biasa Luar biasa Anak-anak Ibu ya Nampaknya Kita semua Cuma Anak Belum belajar Apalagi Sudah Belum belajar Anak-anak Sudah mulai belajar Luring ya Kita harus semangat Dan tidak boleh Kalau Kita semua Semangat Baik Kalau Karena kita sudah Di dalam telas Coba Huring Duduknya bagus Iya Bu Jangan Jangan menghadap ke samping Lihat ke depan ya nak Biar yang lain Tidak terganggu Terus Tidak terganggu Maaf Bu Oh baik Sudah Sudah semua rapi Baik Kita akan Pertama-tama Kita bernyanyi dulu ya Di sini ada Nyanyian Halo-halo Bandung Semua tahu kan Tahu Bu Baik Kita bernyanyi dulu ya Halo-halo Bandung Baik Kita sudah siap bernyanyi Ingat anak-anak Nyanyian itu Bukan hanya sekedar nyanyian ya Tapi itu sebagai wujud Nasionalisme kita Kepada negara Karena kita itu adalah Negara Indonesia Apalagi sekarang Bulan 10 kan Nanti akan kita Peringati hari apa Ada hari pahla Pahlawan Baik Kemudian kita bernyanyi Kemudian kita bernyanyi Mungkin nyanyiannya belum pernah kalian dengar Tapi mari kita bernyanyi Di sini ada nyanyiannya Semua mari kita bersama Jangan kebersihan Di sekolah kita Buanglah sampah Baik Anak-anak Ibu mau bertanya dulu nih Siapa yang pernah buang sampah sembarangan Tadi ibu Buang sampah Itu Semparangan di sekolah Tidak bagus ya nak Karena kebersihan sekolah Adalah tanggung jawab Semua warga sekolah Jadi kalau Ada yang buang sampah Dibilang nih sama temennya Hei Kamu tidak boleh buang sampah sembarangan Nanti sekolah kita menjadi Kok Tuh Baik Anak-anak sekalian Jadi Kalau ada yang buang sampah Tidak disalahkan untuk menegur temannya Silahkan tegur Dengan menggunakan kata-kata yang Sopan Sopan Hari ini anak-anak Kita Akan Melihat Belajar Tentang Kewajiban dan hak anak di sekolah Dan Bagaimana Cara menyampaikan Kalimat saran Di minggu lalu Kita itu sudah belajar Tentang hak anak di rumah Kalian sudah tahu Oh di rumah itu Seperti ini Harus seperti ini Sekarang di sekolah juga Kita punya hak dan Kewajiban Hak kita itu ada Kewajiban kita itu ada Jadi nanti Coba perhatikan Apakah hakmu sudah kamu lakukan Dan apakah Kewajibanmu Kewajibanmu sudah kamu lakukan Atau Apakah hakmu sudah kau terima dengan baik Itu nanti Coba perhatikan dengan baik Di sini ibu akan Menampilkan Satu gambar Coba lihat Anak-anak gambarnya Apa yang kamu lihat Apa yang kamu lihat pada gambar tersebut Menyiram tanaman ibu Iya bagus Lilis Ada meniram tanaman Yang lain Ada yang lihat apa Di sekolah itu Bu guru Iya di depan Di depan sekolah Nah Pernahkah kamu meniram tanaman Di sekolahmu Pernah Pernah Bagus Anak-anak ibu Luar biasa Pernah menyiram tanaman Kemudian Ibu mau bertanya Pernah tidak Kamu melihat Keadaan kelas seperti ini Pernah 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 tidak Pernah Pernah Ibu Iya Di sini bisa kita lihat Mejanya Kursinya Tertata dengan rapi Coba anak-anak Kalau misalnya Meja kursinya seperti ini Keadaan kelasnya seperti ini Bagaimana perasaanmu ketika belajar Senang Senang Semang Semangat 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 Menjadinya Yang nyaman Anak-anak Ketika kita sudah nyaman Kita sudah semangat Maka ilmu yang disampaikan Bapak ibu guru Nanti kepada kita Akan sampai dengan baik Baik Jadi anak-anak ibu Nanti Luar biasa pintarnya Dan bisa menjadi Anak yang berguna Kepada bangsa dan negara Negara Nah Kita mulai masuk Ke pelajaran Tentang Hak dan Kewajiban Di sekolah Bisa kamu lihat Di sini Ada gambarnya Ada yang Melaksanakan piket Siapa yang Melaksanakan piketnya Dengan baik Siapa yang Mengapel Pernah tidak Pernah ibu Yang kedua Tadi merawat Ini coba Gambar yang ketiga ini Apa ini sebenarnya Pernah ibu Gambar yang ketiga ini Coba Ada Apa yang kamu lihat Ada Ini Ada nih Ngomong-ngomong Sama temannya Ibu Berbicara di depan Tidak diperhatikan Coba Ada yang ketiga ini Gambarnya apa Menghormati guru Bu Iya Menghormati guru Kalau di sekolah itu Orang tua kita itu Adalah Guru Jadi Kita harus menghormati guru Ini adalah contoh Kewajiban kita Nah Ini sebagai contoh Hak kita di sekolah Pernah tidak Kamu bertanya Ketika belum mengerti Ini anak-anak Susah nih Bertanya Bagusan Diam aja lah Daripada nanti bertanya Aku dimarahin Pernah kamu bertanya Pernah Iya Pernah Kita harus bertanya Ya anak-anak ibu Ketika nanti kita Mendapat pelajaran Ketika kita tidak tahu Kurang mengerti Sebaiknya kita Bertanya Kemudian Di sini juga Ada pelajaran Di mana Bapak gurunya Sedang mengajar Kemudian di sini Ada gambar Perpustakaan Ayo Ibu mau bertanya Di sini Siapa yang pernah Keperpustakaan sekolah Keperpustakaan sekolah Saya Saya Buku guru Saya Buku Buku Keperpustakaan sekolah Itu banyak Bukunya Bukan hanya Buku pelajaran Banyak sekali Buku cerita Nah anak-anak Mari Kalau istirahat Istirahat itu Sebentar Keperpustakaan Bukunya bisa Dipinjem Jadi untuk Menambah Pengetahuanmu Literasimu juga Akan semakin Lancap Nah di sini Ada materinya Ini nanti Kamu tulis Di buku Di buku Catatanmu ya Baik Nanti ini Sebagai Bahan pelajaranmu Nah Sebelum itu Ibu mau Membagi kelompok Satu kelompok Tiga orang aja Jangan banyak-banyak Nanti kalau Kelebihan dia Kebanyakan ribut lagi Sudah Nanti di sini Kita akan Berdiskusi LKPD-nya Tadi sudah Ibu bagi kan Sudah Seperti ini Sudah Sudah Sebelum Berdiskusi Kita menonton Video ini dulu Video ini Nanti tentang Hak dan Kewajipan Siswa di sekolah Jadi nanti Dari video ini Dan penjelasan Ibu yang tadi Kalian Silahkan Berdiskusi Dengan teman Sekelompokmu Nah Perhatikan dulu ya Videonya Namun Sebelumnya Tujuan Tujuan belajar kita Kali ini Agar kita Dapat Mendeskripsikan Hak Oke Sudah dilihat kan Videonya kan Sudah ibu Buka LKPD-nya Yang pertama Yang seperti ini Disitu ada tujuannya Dan cara-cara Pengerjaannya Kerjakan 10 menit Ya anak-anak Jika ada yang Tidak tahu Tanyakan kepada Ibu guru Nah Coba kerjakan Bersama-sama Sambil Ibu berkeliling Untuk melihat Proses Bagaimana Kalian Berdiskusi Baik Diskusikan ya Jangan ada yang Diam Jangan cuma teman Satu orang yang Mengerjakan Harus semua Di situ isikan Apa kewajiban Anak di sekolah Apa hak anak Di sekolah Silahkan isi Oke Anak-anak Sudah siap Hasil diskusinya Sudah Bu Oke Karena Lilis yang duluan Menjawab Sudah Kelompok Lilis yang pertama Mempersentasikan Tentang Hasil Diskusinya Ya Ibu Oke Baik Tepuk tangan Buat kelompok Lilis Mantap Jadi Semuanya Sudah dikerjakan Haknya juga Ada Kewajipannya Sudah bisa Dibedakan Jangan salah Ya nak Coba Belajar itu Belajar di sekolah Itu Termasuk hak Dan kewajiban Tidak Termasuk Ibu Itu termasuk Hak Atau kewajiban Hak Ibu Iya Bagus Belajar itu Bukan kewajiban Belajar itu Termasuk Hak Anak Di sekolah Nah Setelah itu Mari kita lihat Kembali pelajaran Selanjutnya Coba lihat Di gambar ini Apa yang bisa Kamu ceritakan Sekolahnya Bersih Cantik Ibu Iya Sekolah Bersih Cantik Itu kan Digambar Coba lihat Di sekolah Di sekolah Kita sekarang Bersih Tidak Ada Sampah Ibu Iya Ada Sampah Berarti ada Perbedaannya Dengan gambar Yang disini Tidak Ada kan Di sekolah Kita ada Sampahnya Tong sampah Tidak ada Di setiap Ruangan Padahal Kalau digambar Rapi Bersih Tong sampahnya Ada Nanti Karena kita Sudah Belajar Tentang hak Dan kewajiban Ibu akan Sudah membagikan LPKPD Yang kedua Seperti ini Tidak Sudah Ibu Sudah Nanti disini Kamu bercerita Ya nak Ceritakan Tentang Pernahkah Kamu menerima Hak Dengan baik Atau Pernahkah Kamu melaksanakan Hak Kewajiban Ini dengan baik Ini kerjakan Di rumah Bukan di sekolah Nanti Suruh Orang tuamu Minta bantuan Sama orang tua Agar Kamu bercerita Dengan bebas Jadi Kamu bisa bercerita Sebebas-bebasnya Nah Anak-anak Coba buka Bukumu Halaman 8 Kita Membaca Tentang Sekolah Yang rapi Dan Indah Sudah Ibu Sudah dibuka Sudah Sudah Coba Bacakan Arik Bacakan dulu Cerita Baca Teks Tersebut Sekolah Yang Indah Dan Rapi Oke Terima kasih Arik Cara Membacanya Sudah Pintar Penggunaan Tanda Bacanya Sudah Pas Berarti Kamu Sudah Bisa Membaca Dengan Bagus Jadi Jadi Nanti Untuk Teman-teman Yang belum Lancar Membaca Rajin-rajin Membaca Di rumah Ya Nah Disini Kita akan Belajar Tentang Kalimat Saran Taukah Kalimat Saran Itu Apa Tau Bu Apa Coba Arik Kalimat Saran Itu Apa Saran Itu Seperti Usul Itu Bu Kita Usul Yang lain Selain Usul Apa Lagi Anak-anak Anjuran Ibu Iya Ada Anjuran Iya Jadi Ibu Simpulkan Kalimat Saran Itu Adalah Satu Pendapat Pendapat Itu Bisa Usul Bisa Anjuran Bisa Cita-cita Yang Dikunakan Untuk Mempertimbang Mempertimbangkan Suatu Keadaan Disini Ada Contohnya Coba Lihat Gambar Yang Disini Gambarnya Itu Gambar Apa Coba Ada Sampah Kursinya Jatuh Ibu Iya Bagus Ada Sampah Kursinya Berjatuhan Tidak Rapi Kita bisa Membuat Saran Dari Gambar Ini Sarannya Seperti Ini Contohnya Sebaiknya Peserta Didik Membersihkan Kelas Tersebut Sehingga Bisa Nyaman Belajar Itu Sarannya Jadi Kamu Bisa Memberikan Saran Kepada Temanmu Contohnya Ketika Dia Tidak Masuk Sekolah Karena Dia Bermain Bisa Memberikan Saran Contoh Yang Lain Juga Ada Dini Coba Baca Seri Baca Yang Pertama Ada Yang Pertama Ini Ya Bu Andi Bermain Terus Padahal Besok Ujian Sarannya Baca Lagi Sarannya Sebaiknya Kamu Lebih Fokus Belajar Untuk Ujian Besok Daripada Bermain Agar Kamu Dapat Menghadapi Ujian Tersebut Bagus Erie Di rumah Banyak Membaca Ya nak Suruh Orang Untuk Mendampingin Kamu Ketika Membaca Ingat Kalau Sudah Pintar Membaca Sudah Pintar Membaca Lancar Membaca Nanti Kamu Juga Akan Bisa Membaca Buku-buku Yang Lain Supaya Bisa Lebih Pengetahuannya Lebih Bertambah Lihat Di sini Ada Ciri-ciri Tentang Kalimat Saran Kalau Memberi Kalimat Saran Itu Juga Ada Hal Yang Harus Kita Perhatikan Yang Pertama Itu Bahasanya Harus Sopan Jangan Memberikan Kalimat Saran Itu Langsung Ceplos Ceplos Nanti Orangnya Bisa Tersinggung Kemudian Bersifat Membangun Jadi Dia Ada Perubahan Untuknya Nanti Kemudian Menggunakan Beberapa Kata Seperti Sebaiknya Kendaknya Saran Saya Coba Seharusnya Dan Lain Lain Jadi Itu Ciri-ciri Kalimat Saran Coba Lihat Di LKPD Yang Ketiga Seperti Ini Sudah Ibu Bagikan Buka LKPD Yang Ketiga Sudah Ibu Sudah Coba Di situ Sudah Ada Pernyataannya Ya Pernyataannya Kamu Tinggal Memberikan Saran Pernyataannya Itu Baca Dengan Sebaik-baik Kemudian Buat Sarannya Ibu Kasih Waktu Lima Menit Untuk Mengerjakan Setelah Itu Nanti Satu-satu Membacakan Hasil Pekerjaannya Baik Kerjakan Sebentar Ya Anak-anak Jangan Ribut Sudah Ibu Sudah Ya Ada yang Yang lain Sudah Siap Sudah Bu Sudah Untuk Yang 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 Kita Lihat Dulu Hasil Pekerjaan Dari Ibu Fitri Sudah Sudah Bisa Fitri Masih Belum Belum Ya Sambil Menemannya Coba Yang sudah Siap Siapa Lagi Saya Aja Bu Oh Harry Aja Mantap Ini Buat Harry Bacakan Iya Pas Jadi Harus Memberikan Kalimat Saran Ketika Kita Itu Ketika Anak Itu Memakai Baju Yang Tidak Rapi Sebaiknya Dari rumah Harus Rapi Baik Terima Kasih Semua Sudah Bisa Memberikan Kalimat Saran Tepuk Tangan Untuk Kita Semua Anak-anak Ibu Hebat Jadi Nanti Ketika Ada Sesuatu Yang Kamu Lihat Dalam Di Masyarakat Atau Di sekolah Di luar Sekolah Tentang Sesuatu Yang Tidak Baik Bisa Memberikan Saran Dengan Baik Kemudian Setelah Kita Mengerjakan Itu Coba Di Buku Sudah Ada Ibu Buat Tentang Latihan Evaluasi Di Situ Ada Pilihan Bergandanya Dan Juga Ada Tentang Ese Test Coba Kerjakan Dengan Seksama Karena Ini Kerjakannya Sendiri-sendiri Jangan Menyontek Nanti Hasilnya Kumpulkan Kedepan Sudah Kerjakan Dengan Baik-baik Ya Anak-anak Siapa Siapa lagi Yang sudah Siap Kumpulkan Kedepan Eh Sudah Bu Silahkan Kumpulan Kedepan Saya Sudah Bu Baik Sudah Sudah Dikumpulkan Ini Nanti Sebagai Bahan Untuk Pengambilan Nilaimu Tentang Materi Hari Ini Baik Anak-anak Sebelum Kita Selesai Belajar Pertama Kita Membuat Kesimpulan Apa yang Kita Pelajari Hari Ini Apa yang Kita Pelajari Hari Ini Kalimat Sekaran Sekolah Bia Membuat Kalimat Sekaran Kemudian Apa lagi Hak dan Kewajiban Di sekolah Ibu Ya Hak dan Kewajiban Di sekolah Sambil Amu Tulis Data Yang Apa Yang Ini Yang Tentang Hak dan Kewajiban Yang Belum Siap Menulis Menilai Hasil Evalu Dulu Nah Sebelum Pulang Kita Bagikan Dulu Ya Hasil Evaluasinya Bagus Nilai Terbinggi Diambil Ada Empat Orang Terima Kasih Ya Buat Harry Buat Lili Buat Ari Buat Mbak Ika Mbak Nilai Sembuk Sembuk Nanti Untuk Anak-anak Yang lain Ibu Akan Kasih Lagi Tugas Di rumah Sebagai Membantu Kalian Untuk Pengetahuan Tentang Kewajipan Dan Hak Dan Membuat Kalimat Sarang Bagaimana Anak-anak Perasaanmu Setelah Belajar Tentang Hak Dan Kewajipan Tenang Tau 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 Apakah Kegiatan Hari ini Menyenangkan Buatmu Anak-anak Ibu Tenang Ibu Tenang Tenang Tau Kehaksanaannya Dalam Kehidupanmu Kau Sudah Bisa Membuat Melaksanakan Hak Kemudian Melaksanakan Kewajipan Sudah Bisa Apakah Ada Pertanyaan Yang Kalian Kurang Mengerti Silahkan Siapa Yang Mau Bertanya Sudah Ada Saya Bu Ya Bu Sudah Boleh Jajan Bu Tunggu Sebelumnya Kita tutup Dulu Baru Nanti Kita keluar Buat Jajan Tunggu Harry Sabar Ya Nampaknya Harry Belajarnya Fokus Jadi Sudah Lapar Sudah Sekarang Kita Akan Menutup Pelajaran Kita Jangan Luar Ya Nak Pelajaran Kita Mingguan Tentang Hak Anak Dalam Bunggungan Berang Bersetam Tetangga Itu Siapa Nanti Tetangga Itu Di rumah Itu Siapa Apa Hak Dan Kewajiban Mu Nanti Baca Di rumah Lihat Alaman 15 Baca Di rumah Ya Belajari Supaya Kita Nanti Bisa Belajarnya Dengan Nyaman Nah Sebelum Menutup Pelajaran Kita Bernyanyi Lagi Siapa Yang Mimpin Nyanyi Ada Nyanyian Ibu Tentang Ayo Belajar Iya Setelah Kita Bernyanyi Ibu Mau Kita Harus Mimpin Harus Berdoa Sebelum Pulang Jadi Berdoa Itu Jangan Di awalnya Saja Setelah Mau Pulang Juga Kita Harus Berdoa Ibu Kepada Fitri Mimpin Doanya Baiklah Teman-teman Sebelum Kita Pulang Kita Berdoa Terlebih Dahulu Berdoa Dimulai Berdoa Selesai Bagus Terima kasih Fitri Baik Anak-anak Sampai Disini Dulu Pelajaran Kita Jangan Lupa Kerjakan Tugasmu Di rumah Yaitu Tentang Membuat Cerik Baiklah Sampai Disini Terima kasih Anak-anak Sampai Jumpa Di pertemuan Selanjutnya Da 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 Baik Baik Udame Tadi Kelas Berapa Bu Kelas Rendah Ya Ya Pak Kelas Tiga Kelas Tiga Tentang Di sekolah Sudah Budaya Membuang Sampah Oke Baik Di dalamnya Ada Muatan Apa Saja Ada Muatan PKN Pak Sama Bahasa Indonesia Saja Pak Bahasa Indonesia Tadi Itu Terkait Kelimat Saran Kemudian PKN Itu Terkait Dengan Yang Bersih Bersih Itu Tadi Ya Kewajipan Dan Hak Sekolah Iya Kewajipan Dan Hak Sekolah Oke Baik Saya Tadi Sudah Cukup Jelas Hanya Mungkin Masih Sulit Sedikit Menjelaskan Terkait Dengan Kalimat Saran Masih Sedikit Sulit Menjelaskan Anak Kelas Rendah Terkait Dengan Kalimat Saran Tadi Atau Mungkin Saya Yang Kurang Dengar Belum Ada Contoh Dari Ibu Atau Mungkin Tadi Ada Contoh Di PowerPoint Mungkin Saya Yang Kurang Lihat Ada Yang Pertama Itu Saya Sajikan Gambarnya Dulu Pak Gambar Ruangan Yang Beranpakan Kemudian Sarannya Kemudian Ada Pernyataan Kemudian Sarannya Oke Tadi Juga Sudah Disederhanakan Saran Itu Seperti Masukan Dan Lain Sebagainya Saya Rasa Cukup Sini Menggunakan Problem Based Learning Ya 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 Meskipun Sepertinya Menggantung Problem Based Learning Tidak Full Setiap Sintaksnya Itu Tidak Fix Selesai Itu Kan Hanya Disimulasi Jadi Mungkin Nanti Waktu Di PPL Bisa Bitu Bisa Full Selesai PPL Itu Jadi Tadi Perkesannya Seperti Menggantung Di PPL Itu Sedikit Disedorkan Masalah Kemudian Ya Namanya Simulasi Jadi Tidak Mungkin Bisa Bisa Full Tidak Apapun Penuatan Tadi Sudah Muncul Untuk Media Nanti Itu Di Kementari Oleh Memilis Kemudian Bukan Persepsi Tadi Juga Persepsi Itu Diawali Dengan Gambar Ya Video Video Bernyanyi Video Bernyanyi Tentang Bermenjaga Kebersihan Sekolah Oh Ya Soalnya Tadi Oh Itu Tadi Videonya Tidak Bisa Diputar Ya Bu Ya Tapi Bisa Tadi Bu Di Sini Tidak Itu Di Laptop Saya Tidak Tidak Terputar Saya Kira Itu Cuman Gambar Bu Ya Ada Video Jaringan Disini Ya Oke Secara Keseluruhan Sudah Bagus Bu Pertama Tinggal Ditambah Sedikit Nanti Di Kelas Realnya Saya Rasa Pasti Lebih Bagus Baik Selanjutnya Saya berikan Kesempatan Kepada Ibu Elis Untuk Memberikan Komentar Berkait Dengan Pembelajaran Yang Sudah Dilakukan Oleh Budame Silahkan Bu Elis Baik Terima Kasih Bapak Marcel Terima Kasih Budame Biasa Begitu Sudah Kalau Orang Kedua Dia Pasti Aman Aman Saja Karena Sudah Lihat Contoh Dari Ibu Lilis Tadi Jadi Bari Saya Tidak Para Marcel Hanya Tinggal Kembangkan Materi Saja Karena Mungkin Karena Kita Buru Dengan Vakus Sehingga Ada Materi Materi Tentang Hak Dan Kewajiban Itu Yang Masih Kurang Dan Harus Dijelaskan Keseimbangan Antara Hak Dan Kewajiban Yang Sampai Dia Hanya Nuntut Kewajiban Sementara Haknya Dia Tidak Laksanakan Atau Sebaliknya Jadi Harus Dua-duanya Seimbang Oke Kamu Nuntut Untuk Sekolah Itu Tadi Kau Punya Kewajipan Apa Tadi Kayaknya Kewajipan Menurut Bapak Ibu Minta maaf Mungkin Saya ada Keliru Dengar Tadi Belajar Itu Termasuk Apa Hak Atau Kewajiban Bapak Ibu Kewajiban Oke Mama Saya harus Sekolah Itu Hak Kalau Sudah Tuntut Hak Kewajiban Apa Anak Ya Saya harus Belajarlah Itu Agak Keliru Sedikit Jadi Kewajiban Itu Contohnya Tadi Belajar Mungkin Secara Keseluruhan Budame Sudah Sudah Bagus Contoh Pionernya Tadi Ibu Lilis Jadi Bersyukurlah Dengan Ibu Lilis Yang Penampil Pertama Karena Apa Yang Menjadi Kurang Ibu Lilis Yang Berikut Pas Dia Lengkapi Oke Itu Saja Bapak Maksel Dari Saya Saya Kembali Terima Kasih Ibu Elis Masukkan Dari Ibu Lilis Itu Di Dalam Forum Diskusi Saling Berdiskusi Secara Berpasangan Nanti Hari Ini Baik Baik